Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menyoroti terkait persoalan kenaikan harga pakan ikan dengan harga ikan. Dewan menilai kenaikan harga pakan tersebut tidak sebanding dengan harga jual ikan di wilayah Jambi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menyoroti terkait persoalan kenaikan harga pakan ikan yang sebelumnya hanya berkisar Rp7.000 per kilonya dan kini naik menjadi Rp8.500 per kilonya. Disampaikan oleh anggota DPRD Kota Jambi, Sutyono, dirinya sangat prihatin akan nasib para peternak ikan. Dirinya juga menyebutkan saat ini banyak peternak ikan yang tutup akibat harga pakan ikan yang terbilang lebih mahal ketimbang harga ikan. Dirinya juga meminta agar pemerintah daerah dapat memberikan bantuan dan solusi terkait hal tersebut. Air tawar, saya selaku anggota Dewan DPRD Kota Jambi sangat prihatin karena sudah kami menerima keluhan baik dari petani manapun yang budidaya ikan. Harga pelet yang tidak terbendung setiap harinya naik. Jadi biaya produksi tinggi tapi petani harga jualnya merosot. Jadi sekarang ini banyak petani-petani ikan yang mengalami kebangkrutan. Karena harga produksi tinggi tapi penghasilan dari produksi mereka harga ikan turun, tidak pernah naik. Sementara itu salah seorang penjual pakan ikan Saka menyampaikan bahwa kenaikan harga ini mulai terjadi semenjak COVID-19 beberapa waktu lalu. Dirinya juga sangat menyayangkan atas kenaikan harga ini. Namun dirinya tidak bisa berbuat banyak dikarenakan kondisi perekonomian yang juga mengalami penurunan. Bahkan dampak COVID-19 juga menyebabkan sebagian penjual pakan ikan harus menutup usahanya. Sebelumnya COVID dulu kita kan termasuk harga pelet ini yang kita pakai ke patin itu kisaran Rp7.000. Perkil? Ya. Hari ini sudah Rp8.500. Rp8.500. Iya. Jadi kenaikan itu sebenarnya kan harus diiring dengan kenaikan harga ikan. Tapi kami sebagai memitrakan juga kepada petani tidak ada daya. Karena kan pasaran di luar ini ada beberapa agen yang jual murah. Sandi, Jek TV, melaporkan.